Kepolisian Polres Pesisir Barat Menurutnya, kejadian korban tenggelam tersebut pada minggu tanggal 31 Maret tahun 2024 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat Ia mengatakan upaya pencarian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tim SAR gabungan ini telah memasuki hari kedua yang terhitung sejak tanggal 31 Maret hingga tanggal 1 April tahun 2024 Menurut dia, korban terseret ke tengah laut saat mandi di pantai yang memang kondisi cuaca sedang tidak bersahabat Selain gelombang tinggi dan angin kencang, kondisi cuaca seperti itu, kata dia tentu menyulitkan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian korban Kepolis menambahkan sampai saat ini tim SAR gabungan yang terdiri atas personel Polres Pesisir Barat Satpol Air Polres Lampung Barat, tim SAR POS Tanggamus, Polsek Pesisir Selatan, BPBD Pesisir Barat dan relawan masyarakat masih terus berupaya melakukan pencarian dengan cara penyisiran di sepanjang bibir pantai Pekon Biha hingga Pekon Wey Jambu Kapolres mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mandi atau berenang di laut dan sama-sama bersinergi menjaga kamtip mas di pesisir barat tetap aman dan kondusif Terima kasih